Intro Sahabat kece, tur turnamen bulu tangkis memasuki pekan keempat secara beruntun. Tim bulu tangkis Indonesia bertolak ke Thailand untuk mengikuti turnamen Super 300 Thailand Masters 2023. Ya, Thailand Masters 2023 akan digelar di Nimibird Arena Bangkok pada 31 Januari hingga 5 Februari. Indonesia mengirimkan 18 pemain ke turnamen BWF World Tour Super 300 tersebut dengan sebagian besar adalah pemain muda dan pelapis. Mundurnya para pemain-pemain unggulan, seperti wakil tuan rumah Kun Laput Vitisan. Unggulan pertama Tunggal Putra, kemudian Karolina Marin, cukup menguntungkan bagi pemain pelapis Indonesia yang seharusnya memulai dari babak kualifikasi. Akhirnya langsung turun ke babak utama. Hal itu dialami oleh Tunggal Putri Komang Ayu Cahyadewi dan Tunggal Putra Tommy Sugiyarto. Iya, dari ke-18 pemain Indonesia yang akan berlaga di Thailand Masters 2023, dari Tunggal Putra ada Christian Adinata dan pemain senior non-pelatenas Tommy Sugiyarto. Kemudian Tunggal Putri ada dua wakil, Putri Kusuma Wardani dan Komang Ayu Cahyadewi. Dari ganda putri, ada enam pasangan, yakni Pramudia Kusuma Wardana Yirimiya Erick Yosea Keprambitan, Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando Daniel Martin, Muhammad Rehan Nurfadillah dan Rahmat Hidayat. Kemudian dua pasangan non-pelatenas. Ada Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Panjer Aji Saloka Dadiara, Brian Sidney Elohim. Dari ganda putri, yakni pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, kemudian Ripka Sugiyarto dengan Lani Tria Mayasari, dan juga Rahel Alisheros Melisa Trias Puspita Sari. Sementara dari ganda campuran ada lima pasangan, Rehan Noval Kusharyanto dan Lisa Ayu Kusumawati, Zakaria Josiano Sumanti dan Hediana Juli Marbella, Ambe Shahnawi dan Winnie Octavina Kandau, dan dua wakil non-pelatenas, Dejan Ferdinansyah Gloria Emanuel Wijaya dan Akbar Bintang Cahyono Marcella Giska Islami. Iya, meski menurunkan pemain muda dan pelapis, gelar juara tetap menjadi target squad merah putih, di mana Indonesia mendapatkan tenaga ekstra melalui pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang baru saja menjuarai Indonesia Masters 2023. Leo dan Daniel bersama kepala pelatih ganda putra Harry Iman Pierngadi menyusul terbang ke Bangkok pada Senin 30 Januari. Sementara itu, pemain-pemain yang lain sudah bertolak lebih dulu dari Jakarta pada minggu 29 Januari. Semua pemain pelatih dan tim pendukung dalam kondisi prima, kata manajer tim Prasetyo Rastubasuki dalam keterangan resmi dari tim Humas dan media PBSI. Kami siap tempur untuk menghadapi turnamen Thailand Masters ini. Prasetyo membeberkan bahwa untuk menjaga kondisi kebugaran, para pemain mendapatkan waktu istirahat pada hari kedatangan. Pemain baru menjalani latihan pada Senin pagi, di mana para pemain mendapatkan porsi latihan game selama satu jam di practice hall di komplek Nimibur Stadium. Baru tadi sore nanti, tim Indonesia bisa berlatih di main hall Nimibur Stadium, ujar Prasetyo. Ada lima lapangan yang disediakan oleh panitia, masing-masing sektor bisa berlatih selama satu jam. Tutur pria yang juga merangkap sebagai pelatih ganda putri. Prasetyo berharap pemain bisa memaksimalkan sesi latihan, tak hanya tentang teknik, tetapi pemain diharapkan bisa beradaptasi dengan kondisi angin, tata cahaya, dan karakter shuttlecock yang digunakan. Soal target, Prasetyo menyebut pemain cukup bermain bagus dan fokus menjalani tiap babak. Para pemain tentu ingin memberikan hasil yang terbaik. Sementara tentang target juara di Thailand Masters 2023, ekspektasi diberikan kepada para pemain yang pernah meraihnya. Mereka adalah ganda putra, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin, atau Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Molana, serta ganda campuran, Rehan Navalkus Haryanto dan Lisa Ayuku Sumawati. Semoga harapannya ada gelar juara yang bisa dibawa pulang ke tanah air, ujar Prasetyo. Semoga pula, semua pemain bisa tampil semaksimal mungkin, dan selalu fokus dari babak demi babak lebih dulu, tambahnya. Terima kasih telah menonton!